Pilih ke informasi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memperkenalkan 6 perwira tinggi baru di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja dan langsung saja kita menuju Parlemen DPR RI. Semuanya juga bisa menafsirkan dan juga apa yang sedang dilakukan, upaya hukum yang sedang dilakukan oleh Pak Ender tentunya menjadi bagian yang harus kami hargai. Oleh karena itu, kita menunggu hasil dari semua itu untuk bisa kemudian kita tindaklanjuti dengan keputusan. Pak Poli, tapi merasa dilangkahi tidak karena surat perintah dari Kapolri itu kan sebenarnya wajib untuk dijalankan. Ini kan beda institusi, tapi tentunya aturan-aturannya kan sudah jelas, sudah ada. Kita tunggu aja hasilnya. Kalau Pak Ender melaporkan ke Baris Krim, Pak, akan dilaporkan juga kepada Baris Krim? Seperti apa? Kelanjutan? Ya tentunya kalau memang kita akan dalami kan dari laporan-laporan yang ada. Nah dari situ kan tentunya kita kalau memang ada proses yang dilanggar tentunya kan sebagai penegak hukum kan kita harus melaksanakan tugas. Terkait dengan permasalahannya apa, saya sudah harapkan kalau terkait dengan ketelambatan atau mungkin ada masalah-masalah pada saat proses penanganan. Pemirsa, sebagai informasi background dari apa yang disampaikan tadi oleh Kapolri. Tadi Kapolri sempat rapat dengan Komisi 3 DPR RI dan menyampaikan atau memperkenalkan enam perwira tinggi yang baru yang saat ini menjabat. Yaitu diantaranya adalah Irwasum yang baru yaitu Komjen Polisi Ahmad Doviri. Kemudian Kapolri, Komjen Polisi Wahyu Widada. Kemudian juga Komjen Polisi Fadil Imran menjadi Kabar Harkam. Dan kemudian Komjen Polisi Purwadi menjadi Kalemdiklat Polri. Lalu kemudian ASSDM Irjen Polisi Deddy Prasetyo. Dan Kadif Humas Polisi Irjen Sandi Nugroho. Kemudian tadi ada sejumlah peristiwa juga diantaranya ada seorang wanita yang sempat berteriak meminta bantuan dari Kapolri dalam ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Dan Kapolri sempat menemuinya. Terima kasih.